Intro Halo anak-anak semua Hari ini meskipun mau ajak kalian untuk belajar tentang perubahan wujud benda yaitu mempelajari peristiwa meleleh atau mencair dan melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya Jangan lupa untuk selalu subscribe channel youtube miskita ya dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa juga untuk selalu like, share dan juga komen supaya konten youtube miskita selalu bermanfaat bagi semua orang, oke? Nah, apakah perubahan wujud itu? Perubahan wujud adalah perubahan termodinamika yaitu suhu, volume dan tekanan pada suatu benda dari satu fasu benda ke keadaan yang lain karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor yang disebut juga dengan energi panas Perubahan wujud zat dibedakan menjadi dua anak-anak yaitu perubahan kimia dan fisika Perubahan kimia yaitu perubahan yang menghasilkan zat baru karena mengubah komposisi atau struktur zat yang diubah Sedangkan perubahan fisika yaitu perubahan yang tanpa disertai terbentuknya zat baru Hasil perubahan tersebut masih mempunyai sifat yang sama dengan zat awalnya yang berubah hanyalah bentuk dan ukurannya saja Nah, jenis-jenis perubahan wujud itu bisa dilihat melalui diagram berikut ini ya Nah, diagram perubahan wujud ini bisa dilihat berdasarkan dua anak panah yang berbeda warna Anak panah yang berbeda warna itu mengindikasikan bahwa perubahan wujud itu disertai dengan penyerapan kalor Sedangkan tanda panah biru menandakan bahwa perubahan wujud tersebut ditandai dengan pelepasan kalor Contoh, dari cair ke padat Dari cair ke padat itu melepaskan kalor disebut dengan membeku Dari padat ke cair itu menyerap kalor disebut dengan mencair Nah, perubahan wujud dari cair ke gas disebut menguap Dan dari gas menuju cair disebut mengembun Demikian pula halnya dari gas menuju padat Dari gas berubah menjadi padat disebut mengkristal Dan perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyubrim Nah, itulah skema perubahan wujud dari padat ke gas Gas ke padat, kemudian gas cair, cair ke gas Dan yang terakhir adalah perubahan wujud dari cair ke padat dan padat ke cair Masing-masing perubahan wujud membutuhkan kalor ataupun melepaskan kalor Ketika menyerap kalor, maka anak-anak bisa melihat dari tanda panah yang berwarna merah Ketika perubahan wujud itu melepaskan kalor, anak-anak bisa melihat dari tanda panah yang berwarna biru Ya, seperti ini Dan ternyata dari perubahan wujud tersebut, segitiga perubahan wujud tersebut Ada beberapa contoh yang bisa anak-anak temui di dalam kehidupan sehari-hari Nah, salah satu perubahan wujud yang akan kita pelajari kali ini adalah Perubahan wujud dari padat ke cair yang disebut dengan mencair atau meleleh Apa itu mencair atau meleleh? Yaitu suatu perubahan wujud dari fase padat ke fase cair Dalam peristiwa tersebut, zat akan menyerap kalor dari lingkungan Zat tersebut membutuhkan energi panas Suatu zat akan mencair ketika zat tersebut suhunya berada pada titik leburnya Dan terus menerima kalor sampai seluruh benda tersebut mencair Istilah mencair itu sebenarnya digunakan untuk es yang berubah menjadi cair atau air Sedangkan meleleh digunakan untuk zat padat selain es yang berubah menjadi cair Nah, berikut ini adalah tujuan-tujuan dari eksperimen yang akan kita lakukan saat ini Supaya kalian lebih paham, sekarang kita akan bereksperimen bersama-sama Let's try! Nah, langkah yang pertama kita akan siapkan alat dan bahannya sebagai berikut Yaitu lilin batangan beserta tempatnya Kemudian kita membutuhkan sebatang coklat kecil seperti ini Coklat batangan bukan coklat biskuit ya Tetapi benar-benar coklat Kalian bisa pakai apa saja merek coklat Kemudian margarin atau blue band atau butter ya Kemudian kita membutuhkan 2 sendok makan yang berukuran besar seperti ini Kemudian 1 sendok teh yang berukuran kecil untuk mengambil sampelnya Kemudian kita membutuhkan penjepit Penjepit kayu seperti ini yang nanti kita akan gunakan untuk menjepit sendok Tetapi kalau anak-anak tidak punya dan jangan khawatir ya Kita ada tisu Jadi anak-anak bisa memegang sendoknya menggunakan tisu Kemudian kita membutuhkan kore api Kalian bisa menggunakan kore api batang atau gas Lalu stopwatch Nah ini yang penting Anak-anak bisa menggunakan hp kalian ya Untuk digunakan sebagai stopwatch Lalu yang terakhir adalah gelas plastik sebagai limbahnya Nah Langkah yang pertama adalah sebagai berikut Kita akan kerok ya Batang lilin ini secukupnya saja Kurang lebih 1 sendok makan ya Kita akan kerok batang lilin ini pelan-pelan menggunakan cutter Seperti pada contoh ini ya Sampai diperoleh kira-kira 1 sendok makan Nah kemudian kita tuangkan ya ke atas sendok makan Nah setelah serutan dari batang lilin ini kita letakkan di atas sendok makan Maka kita akan menyalakan lilinnya Kemudian kita letakkan batang lilin tersebut di tempat yang sudah disediakan Nah langkah berikutnya kita akan menjepit ujung dari sendok makan Menggunakan penjepit dan kita nyalakan stopwatchnya Begitu ujung sendok mengenai api lilin Kita amati benar-benar berapa menit atau berapa detik waktu yang diperlukan Seluruh serutan lilin ini meleleh semuanya Ya kita perhatikan Kalau sudah meleleh semuanya kita matikan stopwatchnya Nah ini hasilnya 44,97 detik Ya seluruh serutan dari batang lilin meleleh semua Ya kemudian kita buang Nah kita lihat di bagian bawah sendok apa yang terjadi Ternyata bawah sendok ya ada jelaga warna hitam Nah kemudian kita akan melanjutkan ke langkah yang kedua Apa yang kalian butuhkan? Dan yang kalian butuhkan adalah sebatang coklat ya Secukupnya saja tidak perlu banyak-banyak Kalian bisa menggunakan coklat merk apapun Bukan coklat biskuit loh ya Berbeda ya Kemudian kita letakkan di atas sendok Sendoknya dicepit dan kita akan mulai memanaskan coklatnya Kita nyalakan stopwatchnya Dan kita amati detik demi detik Atau menit demi menit Sampai keseluruhan permukaan coklat ini meleleh Nah kita akan amati dulu apa yang terjadi Di detik-detik pertama ketika coklatnya meleleh Nah ternyata coklatnya ketika meleleh Dia menimbulkan kerak anak-anak ya Menimbulkan kerak di permukaan sendok makan Berwarna hitam Nah seperti ini coba perhatikan ya Membentuk kerak kenapa? Karena coklat mengandung gula Nah kadar gulanya sangat tinggi Makanya ketika dipanaskan gulanya akan mengalami karamelisasi Dan membentuk kerak hitam seperti ini Jadi mis rasa ini tidak bisa dilanjutkan lagi ya Sampai seluruh permukaan coklat meleleh Berapa? Ternyata 2,04 menit anak-anak Coba perhatikan keraknya Warnanya hitam ya Dan baunya sangat kosong sekali Oke Kemudian langkah yang ketiga atau langkah yang terakhir Bahan yang kita perlukan adalah margarin atau butter Atau kalian bisa menggunakan mentega merk apapun ya Kita letakkan secukupnya di atas sendok makan Kemudian kita panaskan dengan cara yang sama Seperti tadi ya di langkah 1 dan 2 ya Begitu dipanaskan stopwatchnya kita nyalakan ya Perhatikan setiap detik dari stopwatch ini Sampai keseluruhan permukaan mentega ini meleleh Nah hasilnya kelihatan ya Menteganya meleleh mendidih 1,06 menit Waktu yang dibutuhkan Perhatikan ya Ada buihnya Nih seperti memanaskan minyak goreng Kemudian kita buang Kita perhatikan di balik sendok makan Apa yang terjadi Sama ternyata ya Timbul jelaga Nah inilah penjelasannya Mencair atau meleleh adalah proses perubahan wujud dari fase padat menjadi fase cair Ketika benda tersebut sudah mencapai titik lelehnya Maka benda tersebut akan meleleh anak-anak Nah benda yang telah mencair atau meleleh sepenuhnya disebut benda cair Pada proses mencair benda akan menyerap kalor dan memanfaatkan kalor tersebut untuk mencapai titik lelehnya Nah pada eksperimen tersebut ketiga bahan tersebut memiliki perbedaan waktu leleh yang berbeda Kenapa? Mengapa bisa berbeda-beda waktunya? Karena titik leleh antara mentega, batang coklat, dan lilin juga beda Semakin tinggi titik lelehnya Maka akan semakin lama pula waktu yang diperlukan suatu zat untuk meleleh atau mencair Wah semakin tinggi titik lelehnya semakin lama waktunya Nah menurutmu bahan manakah yang lebih cepat meleleh? Kemudian bahan manakah yang menurut kalian memiliki titik leleh paling tinggi? Oke thanks for watching kids and God bless you Bye bye